Hai 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 generasi anti hoax ketemu lagi nih ya sama miss lambe hoax yang udah siap ngelaporin 5 hoax paling viral dan juga berdampak minggu ini nah setelah kemarin kita nyoblos ya di pemilu Miss berharap nih habis ini hoax hoax politik tuh udah semakin terhempas semakin hilang dari peredaran ya kan Oke deh Cus langsung aja nih ya kita saksikan gimana sih klarifikasi dari hoax hoax yang udah muncul keperbukaan minggu ini Oke deh kita saksikan ya cool Kabar pertama datang dari kabar yang mengatakan bahwa ada surat suara yang sudah tercobos di Medan Sumatera Utara Video yang beredar katanya pada protes terhadap KPU terkait informasi tersebut nih padahal ya nyatanya itu semua gak benar Ketua KPU Sumatera Utara Yulhasni menegaskan video viral adanya surat suara Pilpres 2019 yang telah tercobos adalah tidak benar Alias hoax karena rupanya video tersebut terjadi tahun lalu di Tapanuli Utara ya bukan di Medan Video tersebut juga bukan meriputkan pemilu tahun ini tapi melainkan tahun lalu saat pilkada Lanjut lagi ada kabar di sebuah situs yang menyatakan penangkapan pelaku surat suara yang sudah tercobos di Malaysia Faktanya anggota bawaslu Fritz Edward Schreger mengatakan hal ini tidak benar apalagi yang menyatakan ada tiga bagian Indonesia menjadi tersangka Ini hanya kabar hoax aja ya Aduh 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 capek aku tuh bacain hoax hoax ini yang masih seputar pemilu Nah ini juga ada yang bilang masa kemarin waktu pemilihan ada ajakan makan gratis usai mencoblos Waduh kabarnya ini diinisiasi oleh Polres Metro Tangerang Kota yang tersebar di aplikasi chat Hmm seperti itu padahal sebenarnya nih kabar bohong alias hoax Dan pihak Polres Metro Tangerang Kota menegaskan tidak pernah memberikan eming-eming makan gratis setelah pemilu Aduh sini 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 biar mistraktir deh biar kalian gak cepet termakan hoax hoax Nah kali ini kabar bohong seputar pemilu lagi ya yang terjadi di Hong Kong nih warganya Katanya ada postingan tentang kecurangan pemilu yang dilakukan oleh TPS yang orang Cina asli Oh wow padahal ketua panwaslu Hong Kong dan ketua pemilihan luar negeri sudah menjelaskan ya Kericuhan bukan akibat kecurangan apalagi panitia orang Cina tuh Aslinya karena ada yang ingin ikut pemilu tidak bisa memakai hak pilihnya Padahal hari itu juga sudah selesai pemilihannya Yang menurut peraturan hanya bisa berlangsung hingga pukul 7 malam setempat ya guys Terakhir nih katanya ada video yang diduga sebagai aksi penghadangan kepada pendukung calon presiden Dan wakil presiden nomor urut 2 saat ingin melakukan pencoblosan di Australia Katanya ada seorang pria melarang warga Indonesia yang ingin mencoblos Faktanya nih warganya ternyata video tersebut sudah pernah digunakan pada isu hoax mengenai Sam Sulbahari Yang disebutkan sebagai ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Dan padahal tidak ada tuh yang namanya Sam Sulbahari sebagai ketua KPPS Jadi gitu deh warganet dengan mudah tertibu hoax nih ya Apalagi hoaxnya yang udah di-recycle Seperti itu Oh iya warganet generasi anti-hoax Hoax-hoax yang harus kita basmi dan juga hempaskan ke lautan nih ya Makanya nih Miss Lambehoax mau ngingetin sekali lagi Jangan telan mentah-mentah ya informasi yang kamu terima Pastiin kamu saring sebelum sharing dulu ya kan Oke deh Miss juga mau ngingetin sekali lagi nih Untuk follow instagramnya Miss Lambehoax At Miss Lambehoax Dan jangan lupa juga untuk subscribe youtube-nya Miss ya kan Oke deh sekian dulu ya Kejumpaan kita kali ini Makan mie, minum susu Yuk kita basmi berita palsu Wuuuh cicak meong Yaudah bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax